Masyarakat Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyulap lahan bekas pasar kalangan menjadi kolam untuk budidaya ikan sebagai pengisi waktu luang. Ide ini muncul akibat dampak pandemi virus corona yang berdampak pada usaha mereka. Dan pemirsa, informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah. Dan manfaatkan waktu anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah lima sore. Saya Solina Lumantoruan undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. JAK TV, Inspirasi Kito. Berbagai cara bisa dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu luang di masa pandemi virus corona. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mereka mengisi waktu luang dengan memanfaatkan lahan eks pasar kalangan menjadi kolam untuk budidaya ikan. Masyarakat memanfaatkan lahan bekas pasar kalangan seluas 1 hektare lebih yang sudah menjadi lahan tidur yang cukup lama. Pada kolam yang dibuat ada beberapa jenis ikan yang dikembang biakan, seperti ikan nilang, kurami, dan ikan patin. Pembuatan kolam ikan ini dilakukan masyarakat dengan inisiatif dan suadaya sendiri. Masing-masing kolam dikelola oleh beberapa warga dengan jumlah total sebanyak 50 kolam ikan. Warga setempat menuturkan ide membuat kolam ikan muncul di saat masa pandemi yang berdampak pada usaha mereka sebelumnya. Meski demikian, warga berharap akan ada dukungan dari pemerintah dalam membantu mereka untuk menyediakan pakan ikan serta proses pemasaran ikan. Karena saat ini mereka juga masih belum mengetahui hasil pemasaran ikan. Dari musim pandemik, COVID-19, daripada mengganggu di rumah, kita nak santai-santai, ke sekolah. Bang, kalau pakan tadi itu selama 4 bulan itu berapa biaya kos yang dikeluarkan? Hampir 4 jutaan lebih juga. Dalam 4 bulan tadi ya? Dalam 4 bulan. Kami keluar kami itulah pakan itu. Untuk pakan ya? Untuk pakan. Kalau bibit bisa lah kita tanukan. Ikan ini apa? Ini ada gurami, nila. Oh, sudah ya bang ya? Sudah ya? Sudah ya. Satu kolam itu berapa orang bang? Ini kami ada 3 orang ya? 3 orang satu kolam ya? Iya. Bang, kalau untuk rencana pemasarannya sendiri macam mana bang? Nah, itu dia tuh belum tahu siapa ini nanti. Masih kendala di pemasaran bang. Kegiatan warga ini pun diketahui sangat didukung oleh pihak kelurahan. Karena nantinya warga akan dibuatkan tanggul di sekeliling kolam ikan. Agar air pasang sungai Batanghari yang diprediksi tinggi pada pengunjung tahun tidak masuk ke kolam ikan. Pihak kelurahan pun berharap usaha budidai. Ikan dari masyarakat ini bisa berkelanjutan dan menjadi salah satu penunjang ekonomi masyarakat. Pada prinsipnya kami dari kelurahan itu mendukung dan sangat mendukung kegiatan masyarakat ini dengan pemampuatan bekas lokasi Pasar Jumat untuk pemeliharaan kolam ikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini. Yang mana kita ketahui kan, masa pandemi ini sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Taman Miral Jack TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!